Penanganan secara awal penting pada penyakit radang sendi anak. Jika terlambat ditangani, maka kerusakan sendi akan menjadi luas dan permanen. Hai hai, bersama dengan Dr. Aprilia, spesialis anak. Nah, kemarin sudah banyak loh yang bertanya lagi dan antusias mengenai penyakit radang sendi pada anak. Sekarang kita ambil 3 pertanyaan, semoga dapat mewakili pertanyaan ayah dan bunda sekalian. Yuk, kita bahas dari pertanyaan pertama. Kita jawab pertanyaan pertama ya. Hai dok, apakah radang sendi ini bisa disembuhkan? Dengan cara apa? Dan apakah bisa kambuh dengan sewaktu-waktu ya? Karena pada dasarnya penyakit ini merupakan penyakit autoimun, maka penyakit ini tidak dapat disembuhkan dan dapat kambuh sewaktu-waktu. Namun, ayah dan bunda tidak perlu khawatir, penyakit ini dapat dikendalikan. Tujuan utama dari pengobatan radang sendi pada anak adalah yang pertama, mengurangi nyeri pada anak. Yang kedua, mengurangi pembengkakan pada sendi. Yang ketiga, mencegah kekakuan pada sendi. Dan yang terakhir, mencegah kerusakan sendi lebih lanjut lagi. Pertanyaan kedua ya. Hai dok, komplikasi apa yang terjadi jika radang sendi pada anak telah tertangani? Komplikasi jika radang sendi tidak tertangani adalah radang tersebut akan menjadi luas dan permanen, sehingga akan menyebabkan sendi semakin sulit digerakkan dan menjadi kontraktur serta gangguan pertumbuhan pada anak. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Hai dok, bagi tips dong untuk perawatan anak dengan radang sendi. Penanganan secara awal penting pada penyakit radang sendi anak. Jika terlambat ditangani, maka kerusakan sendi akan menjadi luas dan permanen. Oleh karena itu, bagi ayah dan bunda yang mendapati anak dengan gejala nyeri pada sendi yang mengarah ke radang sendi, penting untuk diperiksa akan lebih lanjut ke dokter. Nah, ayah dan bunda sekarang sudah paham ya mengenai radang sendi pada anak dan sekarang tidak perlu risau atau khawatir lagi jika mendapati anak dengan radang sendi. Yang jelas, pada anak dengan gejala radang sendi perlu diperiksakan lebih lanjut ke dokter supaya bisa sehat dan beraktivitas kembali. Saya, dokter Afrilia, spesialis anak, izin pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn